Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ayo duduk yuk, duduk. Bu, saya lari-lari dari atas. Si Neng sampai tergopoh-gopoh menyusul saya. Karena saya tidak sabar untuk menikmati masaknya. Ya udah disiapin. Tenang ya, tenang. Kira-kira yang spesial di sini apa Bu? Hei, jangan disebutkan Bu. Jangan disebutkan. Jangan disebutkan. Nanti tidak surprise lagi. Oke. Pokoknya siapkan, yang spesial semuanya. Pokoknya ini luar biasa. Siap. Nih. Yang bikin gue terbirit-birit. Apa nih? Ini adalah bebek. Ini enak nih. Eh, 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 kan. Tunggu, tunggu, tunggu. Lupa kasih tau. Ini bebek lain daripada yang lain. Makannya mumpung masih anget ya. Ini bumbu kuning. Rasanya agak asin. Ini seharusnya makannya diaduk pakai nasinya. Biar lebih nikmat. Saya siapin menu yang lainnya, oke? Itu musir ya? Jadi si bumbunya. Yang masih yang gue rasakan ini penuh dengan rempah harum. Gurih udah pasti. Ini enak aja. Mau makan. Enak banget, kan? Ini gak usah pakai apa-apa ini. Kita coba pemeran utamanya. Tekstur dagingnya tetap ada. Masih gurih. Sambil kok. Ini tau bagaimana cara memperlakukan bebek dengan baik? Bener katanya. Kita ngobrol. Oke. Wih ibu. Tambahan berikutnya. Special edition. Wow. Wow. Coba ini. Aduh. Kita harus ngobrol ya. Enggak. Masih berupa aset ibu. Masih berupa aset ibu. Ibu perkenalkan namanya dulu buat para pengunyak sejati. Karena semuanya harus tahu siapa yang bertahung jawab atas semua ini. Silahkan ibu. Nama ibu siapa? Pemiliknya kebetulan namanya Ria. Tapi bebeknya diambilnya namanya Jojajo. Jojajo. Artinya Jojajo. Nama tiga anak. Jordan, Jayden, Jolin. Tolong diceritakan ini. Ada apa di sini sampai saya sampai melotot? Itu bumbu. Bumbu rempah ini. Dan campuran yang lain-lainnya. Bumbu itu tidak akan kita dapatkan. Kalau kita nggak godok ini bebeknya. Jadi memang all ingredients itu jadi satu di bumbu itu. Pemilihan bebek. Apakah ibu mengadakan dulu audisi bebek? Atau gimana nih untuk pemilihan bebek-bebeknya? Jadi gini. Kalau orang suka penggemar makan bebek. Itu pada intinya pasti banyak fat. Tapi kalau bebek sini memang nggak ada fatnya kan. Jadi bebeknya itu memang low cholesterol. Oh iya. Akhirnya memang spesialiskan semuanya ke arah bebek. Saya bilang sampai nasi goreng nih. Nasi goreng. Sampai nasi goreng. Kita ada bihun. Bihun goreng juga. Dan semuanya? Dari bebek. Bebek. Kang. Apaan? Nih ini juga heran nih. Ini bebek ya. Makanan lokal. Kenapa suasana ruangannya kayak gini nih? Sekarang ini ya. Kita di kota nih. Kayaknya bener-bener suntuk banget ya. Dengan modern style gitu ya. Jarang banget gitu ya. Ada lokasi di tengah kota. Tapi nuansanya tempo dulu. Ini tempat luar biasa. Atas ngopi. Beres ngopi. Makan. Bawah. Beres makan. Main ngopi. Ngopi lagi Kak. Beres ngopi leper. Turun lagi. Kalau ada kontra kan kita ngontrap di sini. Ngontrap pulang-pulang. Bebek Jojajo. Satu, dua, tiga. Oke Food. Ting ting ting. Hidup punya. Hidup punya. Munyak 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 munyak. Yang kecil. Yang kecil. Wek. 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 Bebek. Jojajo. Ya udah Neng. Cukup buat hari ini ya. Ya. Seperti biasa kita tidak akan pernah bosan-bosan untuk menyambangi, menyatroni, dan menginformasikan tentang semua masakan maupun kuliner yang koke banget. Seneng sampai Jumat jam. Setengah tiga sore. Ya. Yang belum nonton bisa lihat di Youtube juga ya. Satu, dua, tiga. Hidup punya. Hidup punya. Ya. Ya. Terima kasih.